Halo rekan-rekan, selamat datang di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan wacana yang beredar apakah setelah pengesan rencana undang-undang, maka tenaga honorer langsung diangkat menjadi P3K. Informasi selengkapnya silahkan disimak dan ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, revisi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur resipi negara antara lain mengatur terkait dengan penyelesaian persoalan tenaga honorer. Setidaknya sekitar 2,3 juta honorer yang sudah masuk dalam database BKN dan memenuhi persyaratan akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun ada juga honorer dengan kriteria tertentu akan diangkat menjadi P3K part-time atau P3K baru waktu. Intinya Undang-Undang SN terbaru hasil retisinya nanti menjamin tidak akan ada pemutusan memulang kerja secara massal kepada para tenaga non-aparatur resipi negara. Terkait dengan perkembangan pembahasan rancangan Undang-Undang tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Enrosus Wantoro mengatakan bahwa saat ini sudah mencapai tahap akhir. Di dalam revisi rancangan Undang-Undang tersebut sudah dicapai beberapa kesepakatan antara lain bahwa yang aparatur resipi negara itu terdiri dari pegawai negeri sipil P3K dan P3K baru waktu yang nantinya akan menjadi solusi terkait dengan kejelasan status bagi para tenaga honorer. Mereka-merekaan penyelesaian masalah honorer ini yang nanti akan habis bulan November tahun 2023 ini bagi mereka para tenaga honorer piahnya berharap supaya tenang dan aman oleh karena memang Enros meyakini dan menegaskan bahwa piahnya akan tetap melindungi para tenaga honorer ini jadi tidak akan ada terjadi pemutusan hubungan kerja. Dijelaskan bahwa saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendahik Gunan Aperatur Negara sedang melakukan pendataan dan audit terhadap data tenaga honorer yang ada di seluruh instansi pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga yang dikerjasamakan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Langkah tersebut dilakukan oleh karena para tenaga honorer ini akan beralih menjadi P3K baru waktu tentunya mereka itu yang akan beralih haruslah sudah terdaftar dulu di dalam database Badan Kepegawaian Negara termasuk kualifikasi dan sebagainya beberapa hal yang harus dicemati bahwa tenaga honorer ini nantinya akan dikantongi menjadi P3K baru waktu khususnya yang berada di pangkalan database Badan Kepegawaian Negara lalu apakah setelah undang-undang itu disahkan maka honorer itu bisa langsung diangkat menjadi P3K lebih lanjut Enroma menyebutkan bahwa nantinya pemerintah juga akan mengeluarkan peraturan pemerintah yang akan menjadi turunan undang-undang ASN yang baru itu untuk membahas secara rinci mengenai status aparatur sipil negara ini dengan demikian pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu masih ada dan harus menunggu terlebih dahulu aturan teknis pelaksanaan undang-undang ASN yang baru itu rekan-rekan bagaimana tanggapan rekan-rekan? silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini terima kasih telah menyaksikan sampai jumpa di video berikutnya